Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali untuk kelas 9 di semester 2 ini Mustazah mengingatkan lagi, menegaskan lagi Kalau kalian sudah kelas 9, itu artinya sebentar lagi kalian akan lulus dari SMP Jadi, amal soli di semester 2 ini dioptimalkan, didisiplinkan, dan lebih ditertibkan lagi dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas-tugas, maupun presensi kalian Well, my lovely student, in this video, I will tell you about chapter 1, namely narrative text Di mana dalam chapter ini, kita akan membahas tentang text narrative Oke, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa itu text narrative Karena ini sudah pernah ustazah berikan di semester 1-2 di kelas 8 Jadi, kita kelas 9 ini hanya tinggal mengulang saja Yes Oke I love Indonesian Voltes Ya, judulnya ini di buku paket Amal Soli bisa kalian buka halaman 89 Di situ nanti buku paket yang lainnya juga bisa kalian menjadikan referensi untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan Jadi, sumber kalian belajar dari rumah itu sangat banyak ya Ya, dalam chapter ini akan ada 3 subab yang sudah saya bagi So, in this chapter, we will learn to first identify the purpose of a narrative text Yaitu mengidentifikasi tujuan dari text narrative Second, identify the moral value, identify the moral in a narrative text Yaitu mengidentifikasi kesan moral yang ada di text narrative Kemudian, yang ketiga adalah identify parts of a narrative text Yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari text narrative Yo, check this video First is definition of narrative text Yaitu pengertian dari text narrative apa ya Just like the other types of text, narrative as a text also has definition that we must understand Jadi, seperti pada jenis-jenis text yang lainnya Narrative text merupakan sebuah text yang juga mempunyai pengertian yang harus kita pahami Yang harus kita mengerti So, the definition is Narrative text is a text that contains a series of events that happened in the past Jadi, text narrative adalah sebuah text yang mengandung serangkaian peristiwa atau serangkaian kejadian yang sudah terjadi di masa lalu Kalian punya sebuah cerita atau sebuah kejadian yang sudah berlalu? Nah, itu kalau dalam cerita rakyat, dalam legenda atau fabel dinamakan narrative text Next The purpose of narrative text Yaitu tujuan dari text narrative Oke, in this session, Ustazah sudah membagi menjadi tiga bagian juga Yang pertama adalah To entertain the readers Yaitu Untuk menghibur pembaca Kemudian yang kedua To tell stories Untuk menceritakan sebuah cerita Jadi, biasanya kan cerita yang sudah Apa ya Ya, intinya sudah lama tertanam di sebuah masyarakat Atau mungkin itu sudah menjadi cerita yang turun-temurun Itu nanti biasanya akan diceritakan kembali oleh Ake kita Atau mungkin orang yang lebih tua dari kita Nah, itu namanya to tell stories And the third is to show moral values both explicitly and or implicitly Jadi, untuk memberikan pesan moral atau hikmah secara eksplisit maupun implicit Oke, dalam bahasa Indonesia Eksplisit itu berarti secara tersurat Sedangkan implicit itu berarti secara tersirat Paham ya? Jadi, tujuan dari text narrative ada tiga tersebut Dan kemudian selanjutnya adalah Generic structure of narrative text Yaitu struktur text dari narrative Oke, there are four generic structures First is orientation Second is complication Third is resolution And fourth is reorientation Well, Ustazel will tell you one by one Mulai dari yang pertama dulu Yaitu Orientation is the introduction part Which usually consists of participants and search of the scene This part is usually found in the first paragraph Baiklah, jadi Orientation adalah bagian perkenalan Yang biasanya terdiri dari orang dan serangkaian adegan atau peristiwa ya Ingat-ingat Orientation adalah bagian perkenalan Otomatis ini berada di bagian awal Dan bagian ini biasanya berada atau ditemukan di paragraf pertama Jadi, sebuah teks paragraf pertama Kalau itu teks naratif berarti ke dalam orientasi Paham ya Kemudian, yang kedua Adalah Complication is a part where the conflict starts to occur This part contains the essential content of a narrative text Jadi, komplikasi adalah bagian di mana konflik mulai muncul Oke, konflik atau permasalahannya mulai muncul nih Mulai bikin bergeten nih Nah, bagian ini merupakan isi atau konten yang penting dari teks naratif Kenapa penting? Kenapa enggak yang lainnya ustazah yang penting? Karena apa? Karena di bagian konflik ini merupakan bagian pokok dari teks naratif Dari konflik ini nanti kita bisa mencari tahu resolusi Atau solusi apa yang ditemukan dari permasalahan tersebut Misalkan saja seperti kalian mungkin melihat film atau melihat drama Pastikan yang membuat kalian menarik atau yang menantang adalah bagian dari konflik yang ada di dalam cerita tersebut Ya kan? Kemudian, yang ketiga adalah Resolusi merupakan bagian ketika konflik cenderung menurun dan berakhir Oke, jadi konfliknya sudah mulai menurun atau sudah mulai meredah Sedikit demi sedikit mulai terungkap Ini adalah bagian ketika karakter atau tokoh mendapatkan solusi penyelesaian dari konfliknya Nah, disini konfliknya sudah menemukan titik terang atau sudah mendapatkan solusi penyelesaiannya bagaimana? Seperti apa Kemudian, yang keempat adalah Reorientasi berisi pesan moral, pembelajaran, dan nasihat dari penulis Bisa dikatakan hikmah yang terkandung dari cerita tersebut apa Atau pembelajaran yang terkandung dari cerita tersebut apa Seperti dalam kehidupan kita Pasti kalian juga pernah mengambil hikmah atau mendapatkan hikmah dari sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi yang kalian alami Nah, bagian ini tidak selalu ditampilkan ke dalam teks Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Karena bagian ini bisa ditampilkan secara eksplisit maupun implisit Jadi, kadang bisa secara tersurat dan juga bisa secara tersirat Bisa dipahami ya Itu adalah struktur yang terkandung dalam teks naratif Kemudian, selanjutnya adalah Study the schematic structure of the following narrative text Nah, disini saya memberikan sebuah contoh teks naratif Sudah lengkap beserta dengan strukturnya atau structure yang terkandung di dalamnya Judulnya disini, bisa kalian lihat, yaitu The Wolf and the Stop Oke, paragraf pertama Mulai dari long, long time ago Blah, blah, blah Disini Dikategorikan ke dalam orientation Kenapa? Karena ini sudah jelas, paragraf pertama Kemudian, mengacu pada pembukaan waktu juga Disini, waktunya adalah Long, long time ago Yang artinya, pada zaman dahulu Atau pada dahulu kala Ada sebuah serigala Blah, 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 blah Dan seterusnya Paham ya? Kemudian, yang kedua Paragraf kedua When the stop left at the wolf house Blah, blah, blah Ini dikategorikan ke dalam Mayor complication Yaitu Conflik yang tadi apa? Konflik ya Konflik utamanya Atau Konflik yang terkandung dalam Tekst naratif ini Setelah kalian tahu Konfliknya di bagian mana Kemudian, kalian pasti mencari Solusinya Yaitu, dinamakan Mayor resolution Dilihat disini ya Di keterangan Then, let's talk Head and idea Nah, kemudian disini Dia sudah menemukan ide Atau mungkin sudah menemukan Gagasan bagaimana Cara menyelesaikan Konflik atau Permasalahannya Dan Setelah caranya disusun Kemudian ke Complication-nya Wah, ini puncaknya Puncak permasalahannya Yaitu But the wolf was angry Kok serigalanya malah marah ya? Kira-kira kenapa? Nah, bisa kalian baca Karena He's more Was hoping that He can't get into the picture Nah, karena Mulutnya itu terlalu besar Sehingga dia tidak bisa Menangkapnya Kemudian Dari konflik Puncaknya tersebut Ditemukanlah Resolution-nya Atau Penyelesaiannya Yaitu The wolf and stock Have never been Friends ever since Sampai disini Paham ya? Jadi, kalian sudah bisa menentukan Bagian-bagian dari Text narrative Mudah bukan? Dan kalian Juga bisa Membuka buku paket Diingat-ingat Kenapa Membuka buku paket? Karena Buku paket itu Ada Tambahan Informasi Atau wawasan Dan selanjutnya adalah The language feature Of narrative text Yaitu Bahasa yang sering digunakan Dalam text narrative Apa saja ya? Yang pertama Yaitu Using simple past tense Menggunakan Tensi simple past Diingat-ingat ya Past itu Menandakan Keterangan Yang sudah Terjadi Atau Masa lalu Kemudian yang kedua Using time conjunction Yaitu Menggunakan Keterangan waktu Seperti Then Before That When Finally Dan lain sebagainya Yang ketiga Using Advert of time Menggunakan Keterangan waktu Yaitu Seperti Once you want a time Pada zaman dahulu Atau One day Suatu hari Etc Dan lain-lain Yang keempat Yaitu Using action for Yaitu Menggunakan Kata kerja aktif Seperti Contohnya Kill Membunuh Duck Menggali Walk Berjalan Etc Dan lain-lain Dan Yang kelima Adalah Using direct speech Yaitu Menggunakan Talimat secara langsung Itu ya Kelima Sistem bahasa Yang sering Digunakan Dalam teks Naratif Apa ini Bisa kalian Gunakan Sebagai Tanda Atau Jiri Dari Teks Naratif Oke Sampailah Kita Di penghujung Materi Yaitu Task of Chapter 1 Oke Ada Sebuah tugas Dari Bop pertama Ini Apa ya Yaitu Please open your book Past 91 Until 92 Oke Silahkan Amasoli Dibuka Buku paket Kalian Helaman 91 Sampai 92 Sudah dibuka Kalian Lihat disitu Ada sebuah Bacaan Di Aktivitas 4 Yang Berjudul Purniser Lebai Pakelebai Melang Avocale From West Sumatera Oke After you Read the Text Setelah Kalian Membaca Text Ensign The Question Of Activity 5 Dijawab Pertanyaan Yang Ada Di Aktivitas 5 Kecuali Nomor 4 Dihat Ingat Sudah Sudah Jelaskan Kalian Mengerjakan Buku paket Halaman 92 Aktivitas 5 Disitu Ada 6 Nomor Kan Nah Yang Dikerjakan Berarti Nomor 1 2 3 5 Dan 6 Sudah Beri Sudah Beri Tanda Kecuali Nomor 4 Berarti Nomor 4 Tidak Perlu Dikerjakan And You Can Submit Your Task On Google Form Jadi Nanti Kalian Bisa Mengirimkan Tugas Kalian Ini Di Link Google Form Yang Nanti Akan Tertera Di Deskripsi Youtube Kalian Oke Terima kasih Sudah Melihat Membaca Dan Mengobservasi Video Kali Ini Dan Sudah Bersedia Meluangkan Waktunya Belajar Bersama Ustazah Walaupun Secara Online Alhamdulillah Jazakum Lohairah Semoga Kalian Tetap Diberi Perlindungan Yang Baik Diberikan Kesehatan Yang Baik Dan Barokah Tetap Semangat Tetap Mengerjakan Tugas Tetap Tekun Dan Rajin Baik Dalam Urusan Ibadah Maupun Urusan Dunia See you On The Next Video And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibadah 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 Ibadah